Oke teman-teman semua hari ini saya akan mencoba membuat umpan ikan bawal Semoga umpan ini menjadi umpan yang terbaik Baik itu untuk lomba harian ataupun untuk memancing ikan bawal yaitu ikan kilogebus Oke teman-teman langsung saja akan kita praktekan Pertama-tama kita siapkan yaitu ebi jitu yaitu ini ebi yang terbuat dari udang kering Yaitu pertama-tama akan kita masukkan ebi jitu nya dulu Ini ebi udang kering Ini ciri khasnya dia berwarna kelap klip dan agak kemerah-merahan Kenapa? Karena ikan bawal itu biasanya hanya mengandalkan penglihatan Dan jarang sekali dia mengandalkan penciuman kecuali ikan-ikan seperti ikan emas Atau ikan-ikan yang lainnya Oke selanjutnya kita masukkan Itu tidak banyak ya hanya sedikit Yaitu ini blue band Ini blue band cukup hanya untuk Ikan bawal supaya lebih penciumannya lebih tajam Lalu kita masukkan Nah ini namanya telur penyuk Ini bisa juga sebenarnya untuk kinoi Tapi kebanyakan orang pakai Ini untuk umpan-umpan ikan bawal Ini bagus sekali Karena telur penyuk ini agak keamis-amisan Jadi ini biasa juga dipakai buat kinoi Mengganti kinoi Oke kita masukkan saja Ini masuk di segel Masukkan saja langsung Lalu Kita masukkan telur Ini telur ini cukup hanya putihnya saja Ini ikan umpan bawal Itu umpan inovasi terbaru dari saya Semoga ini menjadi Rujukan atau rekomendasi buat teman-teman yang akan memasuki ikan bawal Sebaik itu lomba harian atau kinoan Silahkan saja Kalau umpan ini dimakan Berarti umpan ini cukup bagus untuk rekomendasi teman-teman Oke setelah kita aduk-aduk halus Lalu kita masukkan sedikit esen Nah ini esen ini esen sendiri Untuk menambah rasa Cukup hanya 3 tetes saja Kita aduk-aduk kembali Ikan bawal itu Bukan hanya mengandalkan penciuman Tapi dia juga mengandalkan penglihatan yang tajam Seperti sebagaimana ikan-ikan keturunan dari ikan bawal Yaitu ikan piranha Oke Lalu kita masukkan sedikit air Ini kalau untuk ikan bawal cukup Tidak perlu Tidak perlu apa Bisa juga kita pakai air yang tidak panas Karena ikan bawal tidak perlu Harus terlalu halus ya Dia juga menyukai umpan-umpan alami Seperti ikan dan lain-lain Nah ini dalam lain cukup lumayan bagus Oke Selanjutnya kita tambahkan sedikit pewarna Karena pewarna ini Untuk Memberikan efek Penglihatan Agar Umpan ini terlihat Oleh ikan bawal Nah ini pewarna ini bisa kita dapat beli di Toko-toko makanan Ini warnanya merah sekali Oke Setelah itu Kita tambahkan Itu Kinoi Ini bisa dipakai Kinoi Seperti ini Atau kita bisa pakai Kinoi Kinoi kristal Oke Kita coba saja Untuk umpan itu Yaitu Kinoi kristal Ini pakai Mulut saja Tidak ada gunting Ya tidak apa-apa Karena pemancing itu Tidak perlu ragu-ragu Untuk membuat Kinoi ini untuk pengeras Nah ini masih kita tambahkan Kinoi lagi Jadi kalau belum keras Kita tambahkan saja Kinoi Terserah Mau semana Sebanyak-banyaknya Yang penting tidak terlalu Lembek dan juga Tidak terlalu keras Wah ini sudah mulai bagus Sudah mulai keras Jadi teman-teman yang mau membuat umpan apapun Jangan lupa Ini Kinoi sangat berperan penting sekali ya Buat Mengeraskan umpan Oke Ini sepertinya sudah terlihat bagus Oke Ini cukup bagus teman-teman Buat teman-teman untuk memancing ikan bawai Nah ini ada kelap klipnya Ini bagus sekali Untuk penglihatan dia Karena umpan ini Biasa dipakai Sama saya di tempat-tempat pemancingan Dan ini bagus sekali Silahkan dicoba teman-teman Oke Langsung nanti Kita akan ke Empang pemancingan Oke Salah mancing mania Ini umpan yang tadi Kita Bikin Bikin Mana Bikin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati